Hai teman-teman menu yang satu ini yang lagi viral nih kerupuk ini viral banget ya teman-teman ibu-ibu lagi rame-ramenya dengan kerupuk ini nah disini saya dibikin menu yang namanya sebelak ya teman-teman pengen tahu caranya dan gimana yuk simak videonya nyam dari awal sampai akhir ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walaupun dipermudah segala urusannya dilancarkan istrinya teman-teman jumpa lagi dengan saya ini ya di sini di video kali ini ini akan berbagi pengalaman ini ya teman-teman ini akan membagikan resep membuat sebelah ini sebelah yang lagi viral dari kerupuknya seperti ini ya teman-teman ini pokoknya viral banget ya dari kerupuk ini nih mantap banget di kalangan dengan ibu-ibu anak-anak pokoknya sebelahnya apalagi cuaca kalau kayak gini ya teman-teman lagi hujan dari semalam dibikin sebelah pedas manis apa pedas itu anget panas-panas mantap banget ya dan di sini ada bahan-bahannya ya ada kerupuk ini ukuran 2 oz ya 2 oz terus di sini ada baso saya nggak bakal potongin sih ya saya tetap putuhan kayak gini dan disini ada ayam pahannya satu potong ya dan ini ada udang ya nanti saya akan rebus dahulu ya di sini ada kangkung ya bumbu uleknya di sini ada utamanya pasti ya kencur ya teman-teman dan ada cabai keriting cabai rawit ada bawang merah juga bawang putih boleh ditambahkan ke miri satu biji juga nggak apa-apa ya teman-teman kalau suka kalau nggak juga nggak apa-apa di sini ada saredi ya buat kewanginya sekarang saya akan mulai mengulak bumbu boleh juga teman-teman ngeblendernya kalau ada ya teman-teman dan sini saya sambil nge rebus dulu ah kerupuknya ya teman-teman dan juga udangnya di rebus dahuluan ya teman-teman nih ya teman-teman bumbunya udah saya ulah tapi di ulah kasar di sini dan di sini saya mau akan mulai menggorengnya sebelum lanjut ke video selanjutnya seperti biasa ya teman-teman mohon dukungannya apa yang yang baru menemukan channel ini asgar mohon dukungannya ya dengan cara di subscribe like and komen dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu semangat membuat video-video terbarunya ya teman-teman dan teman-teman juga tiga ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya ya teman-teman walaupun isinya sederhana tapi semoga bermanfaat ya yuk kita lanjut ke penggorengan ini ya teman-teman digoreng nyampe harum nyampe wangi ya teman-teman ini ya teman-teman udah wangi udah harum udah mateng diangkat dulu ya ini matiin ya teman-teman lalu diangkat sisihkan ke mangkok ini ya teman-teman udah diangkat lalu tambahkan lagi air secukupnya aja teman-teman gimana banyaknya mau masak ya teks apa namanya kenapa harus dipisahin biar hasilnya nanti tetep bening nggak butek ya teman-teman jadi bisa diatur lagi dari bumbunya ya ini udah mendidih ya teman-teman tambahkan ini ayam sama baso ya nih seperti ini tunggu agak mateng ya agak mekar ya teman-teman ini udah mendidih ya udah mateng dan disini saya akan masukkan kangkung ya nih kangkung ini sekilas juga mateng ya teman-teman masukkan kurupuk nih yang udah direbus ya nempel ya kalau direbus itu nempel padahal udah dikasih minyak dikit ya teman-teman nih seperti ini ya udangnya semua masukin dan disini bumbu ini ya temen-temen ini atau bintang keju bintang dan ini disini ada sasa jika temen-temen tidak menyukai dengan sasa ya micin micin merek sasa boleh di skip aja ya temen-temen nah disini saya akan memperjelas ya temen-temen katanya atom itu apa ya keju bintang itu apa nah disini saya akan memperjelas dulu ya temen-temen ini atom bintang apa ini keju bintang ya ini keju bintang nih kayak yang seperti ini ya bungkusnya ini ukuran seprapat ya kalau untuk keju bintang ini ya ya Pak balelol ya temen-temen ini atom bintang ya ini ukuran kecilnya ya waktu itu saat saya ada yang nanyain atom bintang itu apa ya itu ini ya temen-temen ini bumbunya ya nah disini tergantung temen-temen ya mau ditambahin apa mau di semuanya ataukah separohnya juga nggak apa-apa ya kalau nggak suka berminyak jadi nggak usah semuanya ini seperti ini hasilnya ya temen-temen jadi disini tinggal mengukur cabe ya cabenya ataukah suka pedasnya boleh diatur sendiri-sendiri ya temen-temen ini ya temen-temen ini udah mateng udah pas udah siap disantap dan menu yang saya mau makan nih yang udah saya piringin seperti ini ya temen-temen disini saya karena suka pedas banget ini disini sambahin cabe saya ambil kuah dari sini ya temen-temen saya tuangin seperti ini nih nih ya temen-temen dan disini ada tambahkan seledri ya nih seperti ini ya temen-temen hasilnya sekian dan terima kasih video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.